Pokoknya saya gak mau kasih panggung buat orang-orang yang mau mencari panggung dari kehidupan saya. Halo SalibTubers, balik lagi di SalibTubeTV. Kali ini gue mau mengupdate berita teris yang harus banget dikepoin. Tapi sebelum lagi tonton, jangan lupa untuk di subscribe agar mimin lebih semangat lagi untuk mengupload. Berita selebitis kali ini ada Talita Latif yang disebut-sebut sebagai pelakor nih guys. Talita pun membantah keras perihal pemberitaannya menyeret namanya. Lantas apakah benar Talita seorang pelakor? Ya sudah lah, biarin aja orang mau berpikiran seperti apa yang pasti saya gak perlu mengklarifikasi kepada siapapun terhadap siapapun. Karena saya tidak melakukan hal tersebut. Terus, apa namanya, kalau misalnya memang ada berita-berita seperti itu, terus bagaimana tanggapannya? Ya saya begini-begini aja. Gitu loh, karena memang ya saya cuma menjalani hidup saya gini-gini aja, kerja, apa, segala macem. Kalau misalnya ada yang deketin saya atau segala macem-segala macem, terus tiba-tiba ada berita-berita kayak begini, ya saya kan gak tau ya gitu loh. Jadi saya kayak kaget juga sih sebenarnya gitu, karena semua orang langsung pada tanya, semua pada tanya, teman-teman kerja semua pada tanya gitu. Semuanya hari oke, sampai aku bilang kayak, emang kenapa gue gak kenapa-kenapa gitu. Oh tapi ya susah lah, kita kan gak bisa bikin semua orang untuk suka sama kita ya. Jadi yaudah gitu aja sih, kalau pokoknya pasti gak ada apa-apa, itu gak bener. Aku kenal, emang teman baik aku gitu, terus aku cuma bilang kayak, harus clarify aja sih gitu loh, bahwa ini kan menyangkut nama saya gitu ya. Kan apa yang terjadi nanti atau bagaimana-bagaimana ya itu nanti, yang penting yang sekarang ini bener gak? Kalau gak bener yaudah kalau misalnya ada berita-berita yang miring-miring gitu, ya selama gak bener ya aku akan bilang gak bener. Ya itu dia gitu, karena resiko kita, bukan kita, resiko saya sebagai public figure, ya hal-hal seperti itu, apalagi saya baru menyenang status baru. Menurut saya ada aja pihak-pihak yang ya mungkin gak suka atau gimana atau gimana gitu ya, tapi ya sejauh yang saya lakukan itu tidak ada hal ke arah sana dan tidak ada, gak bener gitu loh. Jadi mau bilang gimana ya, gak bener aja, jadi saya gak bisa ngomong apa-apa lagi, emang gak bener gitu. Saya kenal juga gitu, tapi kan saya gak tau bahwa apa yang terjadi diantara mereka bagaimana-bagaimananya segala macem kan ya, saya gak tau menau gitu loh. Jadi kayak, ya tergantung aja sih ini arahnya nanti kemana gitu. Sejauh ini saya sih orangnya emang damai-damai aja ya gitu, saya orangnya gak pernah mau cari ribut sama orang lain gitu. Cuma kalau resiko saya sekarang karena berdiri sendiri dan saya diterpa dengan begini-begini, ya saya berdoa aja gitu loh. Karena selama saya gak melakukan itu, ya kenapa harus takut gitu loh. Maksudnya ini kan bukan untuk menjatuhkan bagaimana ya gitu loh, ini kan bukan saya gak ada bernyataan untuk begitu-begitu sih soalnya gitu. Makanya kalau mesti klarifikasi saya juga bingung gitu, karena saya gak bener gitu loh. Jadi ya mau gimana ya? Sudah jelas ya guys, Talita Latif telah klarifikasi bahwa dirinya memang dekat dengan Rinaldi, namun bukan seorang pelakor. Di sisi lain ada mantan insi Rinaldi bernama Irena Fabiola yang menggagak cerai atas kasus yang menimpa rumah tangganya itu, lantaran adanya pihak ketiga. Lantas apa tanggapan Talita Latif? Ya di materi bugatan saya memang ada indikasi pihak ketiga, tapi ya lihat aja nanti, karena intro ini untuk saya bicara sekarang. Untuk jadi pokok utamanya ya indikasinya ya orang ketiga. Saya gak bisa aturkan siapa aja yang teleponin saya, siapa aja yang ngajakin saya pergi, siapa aja yang gimana ya. Kalau selagi itu semua memang kenal dan temen, saya emang orangnya baik-baik aja. Saya ini punya penyakit kanker nih, yang tidak aktif. Saya tidak mau membuat diri saya jadi sakit karena hal yang tidak benar gitu aja sih. Kalau saya kehilangan nyawa, saya punya anak. Kalau saya jadi stres seperti masa waktu lalu lagi, saya masih banyak tanggung jawab saya yang lain-lain gitu. Lebih besar daripada masalah yang dituduhkan ini, atau ya namanya juga apabil figur dengan masalah-masalah yang begini ya. Jadi lebih baik bahwa itu gak benar. Ini peringatan untuk kita semua ya guys, agar lebih berhati-hati untuk berteman dengan siapapun. Oke deh, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, dihidupkan selalu notifikasinya juga ya. Sampai jumpa!